Halo, selamat datang di channel Bali Melajar. Silahkan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menyusun laporan 3 ulang untuk rekaman upan balik SKP tahun 2023. Nah, seperti contoh seperti ini. Nah, kita selaku ASN di lingkungan Provinsi Bali, itu sudah mendapatkan surat, terutama dari Distrik Pora Provinsi Bali, kepada seluruh ASN di lingkungan Distrik Pora untuk menyusun rekaman informasi upan balik berkelanjutan 3 ulang 1 tahun 2023 SKP-nya. Nah, di sini sudah diberikan surat untuk segera. Nah, bagaimana cara menyusun laporan 3 ulang ini, sebenarnya BKSDM bersama Distrik Pora Provinsi Bali itu sudah memberikan panduan. Yang perlu kita perhatikan dalam menyusun SKP informasi upan balik, TW 1, 2, 3, dan 4, itulah pertama adalah periode. Periode ini kita harus tahu yang mana akan digarisi. Kalau dia adalah TW 1, berarti 2, 3, dan 4 ini tidak digarisi. Yang satunya itu digarisi dengan cara bagaimana? Nah, caranya lapor dulu 2, 3, dan 4 Romawi ini, kemudian klik kanan, format sell, kemudian kita ini, strike route. Seperti ini, oke. Sehingga nanti, oke saya ulangi, sehingga nanti otomatis yang Romawi 2, 3, dan 4 itu akan seperti itu. Nah, selanjutnya tanggal. Ya, tanggal ini diperhatikan, yaitu TW 1, 1 Januari sampai 31 Maret 2023. TW 2 itu adalah 1 Apel sampai 30 Juni 2023. TW 3 adalah 1 Juli sampai 30 September 2023. Kemudian TW 4 adalah 1 Oktober sampai 31 Desember 2023. Nah, selanjutnya apa? Yang ini. Ini realisasi ini kita, yang bagian saya kuning ini yang kita akan lihat, sesuaikan dengan rencana aksi. Yang ini kita akan edit. Oke, ini sudah diberi contoh oleh BKSDM ya. Ini bahasa-bahasanya, seperti ini. Kemudian di sini, yang ini. Nah, kemudian tanggal. Di sini, ya, 31 Maret. TW 2 itu tanggal 30 Juni. TW 3 itu 30 September. Dan TW terakhir, TW 4 itu tanggal 31 Desember. Nah, kita sudah paham ya. Nah, sedikit. Kemudian kita lanjut ke SKP yang kita miliki. Nah, ini adalah SKP yang kita miliki. Di sini, itu kita akan menyusun rekaman upan balik ini ke TW 1 dulu. Karena kalau sudah dipahami TW 1, kita tinggal copy untuk jadikan TW 2. Nah, ketika kita menyusun rekaman upan balik TW 1, kita harus perhatikan rencana aksi. Nah, ini rencana aksinya. Di bulan apa target ini dikerjakan? Oke. Contohnya untuk ini, karena ini PKG ya, berarti laporannya bulan Januari sampai Desember aja. Nah, ini tolong diperhatikan. Target-targetnya ini. Oke. Nah, ini. Seperti, apa namanya, PKB, penyusuran, mengikut diri kelat itu 4 kali. Oke, caranya, langsung aja ya. Nah, karena ini sempatnya masih umum, karena ini pergunakan TW 1, 2, 3, dan 4, caranya adalah kita copy dulu ini. Rengkaman upan balik ini kita jadikan TW 1. Ya. Ini masih umum ya. Kita move or copy. Nah, ini. Klik kanan di sheet ini. Oke. Move or copy diklik. Nah, sudah. Kemudian, create a copy. Ya, create a copy. Kemudian, cari rengkapan upan balik. Klik, kemudian, oke. Nah, nanti akan ada dua seperti ini. Nah, lanjutnya bagaimana? Ubah dia. Klik kanan lagi di sheet ini. Sudah. Kemudian, rename. Kita ganti namanya menjadi rencana upan balik TW 1. Nah, seperti ini. Oke. TW 1. Kalau ini kan masih umum. Nah, ini rencana upan balik TW 1. Nah, di sini kita pertama dah sesuaikan ininya. Nah, karena inilah TW 1. Berarti yang satu ini tidak digaris. Di bawah. Di garisi. Oke, kita labur. Kemudian, kita format shell. Kita hilangkan garisnya. Oke. Nah, sudah ya. Yang dua, tiga, dan empat kita biarkan. Kemudian, tanggalnya kita ganti. Berdasarkan contoh yang diberikan. Oke, TW 1. Dia itu berada di tanggal. Ini. 1 Januari 2023. Oke, kita ubah tanggalnya di sini. Oke. Nah, kemudian ini. Nah, ini lanjut fokus ke sini. Di sini, kita harus melihat rencana aksi. Nah, sekali lagi saya fokuskan ke rencana aksi. Bahwa di TW 1 itu adalah Januari, Februari, dan Maret. Berarti, Januari, Februari, dan Maret. Oke, ini. Ini TW 1. Nah. Saya harus gunungi. Ini TW 2. Oke. Ini target kita di TW 2. Saya warna hijau. Oke, biar jelas ya. TW 1 berarti di Januari saya sudah kerjakan di sini. Oke, berarti saya satu laporan. Karena targetnya dua. Berarti saya sudah mengerjakan laporan satu. Nah, target ini saya sudah kerjakan dengan baik. Berarti bahasanya adalah laporan sudah dikerjakan dengan baik. Tetapi, ternyata masih ada dokumen yang kurang. Nah, berarti ada dokumen yang kurang yang mesti dilengkapi. Nah, kemudian. Nah, berdasarkan contoh. Yang dikasih itu hanya yang diminta itu di TW ini ternyata si contoh itu hanya kuantitas dan waktu. Kuantitas dan waktu. Berarti sisa yang lain itu tolong di-hide. Jangan dihilangkan atau di-delete. Seperti ini. Kualitas tidak diperlukan. Berarti kita klik labur seperti ini di pojok ya. Kemudian kita jangan di-delete. Sekali lagi jangan di-delete. Karena ini akan mengajukan rumus yang ada. Berarti kita pilih hide. Ini juga hide. Karena cuma diminta kuantitas dan waktu. Sama. Ini juga hide. Oke, ini juga hide. Semuanya disembunyikan. Istilahnya ya. Oke, ini disembunyikan. Sembunyikan. Jangan di-delete. Sekali lagi jangan di-delete. Oke, semuanya. Di-hide. Oke, semuanya di-hide. Hide. Oke, saya cepat ya. Karena ini. Oke. Silahkan semuanya di-hide-hide. Kualitas dan kuantitas ini ya. Yang diperlukan ya kuantitas yang itu. Oke, kualitas tidak diperlukan. Sama waktu saja sih sebenarnya. Oke, sudah. Nah, satu laporan. Oke, kalau waktunya. Berapa targetnya di sini? Oh, targetnya satu bulan. Berarti satu bulan di sini. Apakah sudah mencapai target dia? Oke. Target laporan sudah dikerjakan sesuai target bulan. Nah, seperti ini. Oke, sudah dikerjakan sesuai target bulan. Nah. Selanjutnya, kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Oh, dokumen dua ini. Saya di sini berapa? Oh, masih di tribulan. Berarti saya ini satu laporan ya. Satu laporan. Saya kerjakan di satu laporan. Oke. Satu laporan. Nah, karena ini awal-awal. Saya masih banyak penyelesaian ya. Nah, laporan sudah disusun. Nah, boleh silakan sesuaikan bahasanya ya. Namun, perlu disempurnakan. Kan. Ya. Sempurakan. Berarti ada hal yang perlu disempurnakan di sana. Karena ini masih TV1. Ya. Oke. Apakah target sudah sesuai bulan? Oke. Ini saya target di sana kan cuma satu bulan ya. Hmm. Satu bulan berarti. Ya, satu bulan ya. Ya. Satu bulan targetnya ini. Oke. Nah, laporan sudah dikerjakan. Laporan tepat waktu. Kerjakan tepat waktu. Seperti itu. Namun. Oke. Namun, mesti disempurnakan. Oke. Nah. Sama juga yang lainnya. Oke. PKB. Bagaimana PKB? Ikuti diklat saya ini. Di kedua ini. Apakah ada? Oh, ada. Di bulan Maret. Oke. Di bulan Maret. Oke. Saya ada. Ikut satu laporan diklat ya. Nah. Di sini. Dokumen laporan. Laporan. Sedang dikerjakan. Perlu dilengkapi dengan apa ya? Dengan surat tugas. Resume. Ya. Seperti itu ya. Oke. Ini targetnya kan. Satu bulan. Oke. Oke. Kalau bagus dia sudah selesai. Tapi ini masih ada perbaikan. Tapi kalau ada dia sudah sempurna. Bisa kita kasih emoticon sebenarnya. Emoticon. Nah. Seperti ini kita pinjam aja emoticon di sini. Hmm. Ini. Oke. Nah. Seperti ini. Kita taruh emoticonnya di sini. Nah. Oke. Seperti ini. Ya. Nah. Oke. Nah. Kita lanjut ke sini. Nah. Di sini. Dari hasil ini. Refleksi-refleksi ini. Kita sekarang. Tentukan. Tentukan. Apakah ini rating hasil kerjanya sudah sesuai ekspektasi. Di atas ekspektasi. Atau dua ekspektasi. Sama. Kalau dia sesuai ekspektasi. Jangan digarisi. Kalau di atas ekspektasi. Caranya sama. Labur. Kemudian dia format sel. Nah. Di sini. Oke. Di sini. Oke. Coba saya labur semua ya. Oke. Kemudian. Format sel. Klik kanan. Format sel. Kemudian strike. Nanti dia akan semua kan. Nah. Kita pilih yang sesuai ekspektasi saja. Kita tidak labur. Berarti. Kita labur. Kita tidak garisi. Nah. Ini langkah kita garisnya. Oke. Seperti ini. Nah. Perilaku kerjanya. Ini. Ini juga harus lengkapi. Kita lihat di sini. Orientasi pelayanan sama ekspektasi khusus. Ini harus disesuaikan. Nah. Bahasa deskripsinya ini sudah saya berikan juga di sini. Jadi. Teman-teman tinggal sesuaikan saja di sini bahasanya ya. Di sini ada. Oke. Untuk pembelajaran juga ada. Sudah saya berikan semua. Oke. Bahasanya di sini. Bagian akhir ya. Nah. Seperti ini. Oke. Nah. Seperti ini contohnya ya. Oke. Nah. Saya kembali ke sini. Nah. Pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran inovatif. Inovatif. Seperti itu. Kemudian di bawah juga. Telah melaksanakan tugas dengan integritas dan tanggung jawab penuh. Nah. Seperti itu. Contoh-contohnya ya. Oke. Silahkan sesuaikan dengan yang ini. Sesuaikan yang ada di sini ya. Sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke. Nah. Selanjutnya ke bawah. Nah. Di sini juga. Atau sesuaikan. Oke. Ingat ya. Labur. Kemudian klik kanan. Format sale. Oke. Ini. Nah. Saya garis bawahi semuanya. Garisi semua. Kemudian kita pilih yang tidak digarisi. Ini sesuai eksploitasi. Tidak digarisi. Format sale. Kita hilangkan centangnya ini. Oke. Sama juga predikat kinerjanya. Apakah baik? Sangat baik. Contohnya saya labur semua ya. Kemudian saya garisi semua. Format sale. Strike. Oke. Nah. Kita pilih yang baik saja. Karena saya masih baik kategorinya. Format sale. Oke. Ilangkan centangnya. Oke. Nah. Selanjutnya tanggal. Di sini. Sesuai dengan contoh yang diberikan. Itu untuk TW1. Dia berada di. Nah. 31 Maret 2023. Oke. Nah. Kita. Di sini. Kasih di sini ya. Nah. Tanggalnya kita ubah. Oke. Oke. Seperti itu. Nah. Selanjutnya bagaimana caranya membuat untuk umpan balik TW2. Sama. Klik kanan di sini. Kemudian. Move or copy. Kemudian create copy. Nah. Klik di sini. Upan balik satu. Kita klik. Oke. Nah. Nanti dia akan ada dua. Jadi berarti di sini harus rename. Oke. Klik kanan. Oke. Saya klik kanan. Oke. Saya ulangi. Klik kanan. Rename. Oke. Kita pakai ini. Klik kanan. Rename. Nah. Ini TW2. TW2 itu berarti targetnya adalah. Oke. Adalah ini. Di sini sudah ada contohnya ya. Untuk TW2 itu ada di 1 April 2023. Nah. 1 April 2023. Nah. Kita 1 April 2023. Nah. Di sini juga periodenya kita. Satunya kita garisi. Nah. Kita garisi. Oke. Berarti duanya yang kita tidak garisi. Oke. Wormat saya klik kanan. Kita hilangkan garisnya. Oke. Nah. Ini laporannya. Sudah dikerjakan dengan baik kan. Sudah dikerjakan dengan baik. Dan. Dengan baik. Dan. Ini kan sempurna. Baik ya. Oke. Nah. Jadi. Seperti ini. Ini contohnya ada di sini ya. TW2. Oke. Sudah baik. Nah. Ini. Pekerjaan sudah baik. Dan ada peningkatan. Pekerjaan sudah baik. Dan ada peningkatan. Oke. Seperti itu. Nah. Karena di TW2. Ini. Apa. Rencana aksi TW2 ada ya? Oh. Kosong. Berarti di sini tidak ada laporan. TW2. Berarti ini. No laporan. Ya. Nah. Di sini. No laporan. Oke. Kalau laporan. Sudah. Diker. Dilaporkan. Laporkan di TW1. Seperti itu. Ya. Nah. Ini. 0 bulan. Oke. Sudah. Dilaporkan di TW1. Sesuai target. Waktu. Oke. Kalau isi emoticon gini apa namanya. Ini. Boleh. Nah. Oke. Nah. Seperti itu. Laporan. Sudah. Di. Oke. Sudah. Laporan. Sudah disempurnakan. Sudah disempurnakan. Sepurnakan. Nah. Oke. Laporan. Sudah. Selesai. Selesai. TW1. Oke. Ada gak? Oke. Benerlah. TW1. Ini. Target ini kan gak ada. Coba rencana aksinya. Lihat. Oh. Gak ada ya. Oke. Di TW2 gak ada. Berarti. Kita 0 ini. 0 laporan. Oke. Ini juga 0 bulan. Nah. Kemudian. Saya lihat ini PKB. Rencana aksinya bagaimana. Oh. Di pengembangan diri. Saya ikut di sini ya. Oh. Ada. Dua lagi. Berarti dua. Dua laporan saya ini. Oke. Berarti di sini dua laporan. Oke. Dua laporan. Oke. Dua bulan. Nah. Laporan. Perlu dilengkapi dengan resume. Oke. Oke. Nah. Tepat waktu. Di sini. Nah. Itu contoh-contoh ya. Jadi nanti bahasanya tolong disesuaikan. Saja. Nah. Ini juga. Oke. Caranya sama. Ada sesuai eksploitasi. Silahkan. Ingat di sini. Labur. Kemudian klik kanan. Format cell. Ini strike through. Supaya di garis tulisan ada garis ini. Oke. Ini juga disesuaikan. Pembelajaran. Sudah. Dilaksanakan. Perfokus. Pada murid. Nah. Seperti itu. Oke. Ini juga disempurnakan. Tugas. Dilaksanakan. Dengan tanggung. Jawab. Nah. Sesuaikan juga ini. Pokoknya intinya ini disesuaikan. Bahasanya di sini. Oke. Nah. Selanjutnya. Ini juga disesuaikan. Ingat. Klik kanan. Oke. Format cell. Kita agak lambur ya. Kemudian klik kanan. Format cell. Oke. Ini saya krup. Nanti akan tulisan seperti ini. Nah. Oke. Oke. Seperti ini. Oke. Nah. Ini bulannya juga dirubah. Sesuai dengan TW2. TW2 berarti dia. Ada di bulan Juni. Ya. Juni. Oke. 30 Juni. Nah. Teman-teman. Untuk bahasa-bahasa ini. Saya akan berikan di penjelasan dari tutorial ini. Teman-teman tinggal unduh saja ya. Unduh saja. Oke. Disesuaikan saja. Ini juga ada rekaman umpan baliknya. Bahasanya di sini. Ada di sini. Apa namanya? Di contoh. Yang sudah diberikan oleh BKD itu. Saya lengkapi di sini dengan bahasa-bahasa. Sesuaikan saja. Ya. Seperti ini. Ini lengkap saya berikan contohnya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti tolong dikumpulkan. Melalui SIMPEG oleh admin pegawai. Terima kasih. Semoga bermanfaat.